Kepala Divisi Media Relation PT. IMI PDD Kurniawan mengungkap penyebab hingga kronologi ledakan yang berujung kebakaran di PT. ITSS di Murawali, Sulawesi Tengah pada minggu 24 Desember. Berdasarkan hasil investigasi awal, penyebabnya diduga karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Dedy Kurniawan dalam keterangannya menjelaskan kronologi peristiwa memilukan ini. Kejadian berawal dari sejumlah pekerja yang melakukan perbaikan dan pemasangan pelat pada bagian tungku smelter. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan. Ledakan pertama tersebut kemudian memicu beberapa tabung oksigen di sekitar lokasi kejadian ikut meledak. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 5 lewat 30 menit dan berhasil dipadamkan pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun jumlah korban kebakaran tukus smelter PT. ITSS tersebut dikabarkan mencapai 51 orang termasuk sebanyak 13 pekerja meninggal dunia. Jenazah yang telah berhasil diidentifikasi akan diterbangkan hari ini ke kampung halamannya atas permintaan keluarga. Lebih lanjut, Deddy mengatakan bahwa pihaknya akan menanggung seluruh biaya perawatan korban termasuk uang santunan kepada pihak keluarga. Saat ini PT. IMIP terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan korban dan penginvestigasian kejadian tersebut. Koordinasi tersebut menyangkut seluruh aspek dalam penanganan krisis antara lain mencakup penyiagaan keamanan, keselamatan karyawan, klinik pedia, security, hingga penyediaan informasi kepada publik. Atas tragedi kecelakaan kerja ledakan dan kebakaran tunggu smelter PT. ITSS tersebut, PT. IMIP menyampaikan keprihatinan mendalon. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, seluruh biaya perawatan bagi korban akan ditanggung oleh manajemen PT. IMIP. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. L untung selanjutnya pertama kali ini dari pukul kelaman yang akan luar catup Terima kasih.